bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat youtube ku semuanya senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian semua bersama saya Taufik Ramadan si tukang air medan bagi kawan-kawanku semuanya yang sering mengikuti channel youtube saya terkhusus tentang mesin RO dan perakitan mesin RO, nah mungkin kalian sudah menonton video tentang skema instalasi pemipaan untuk mesin RO, nah yang ini contohnya yang ada di depan kalian ini, ini adalah skema instalasi sebuah jaringan instalasi pemipaan untuk sebuah rangkaian mesin RO nah bagi kalian mungkin sudah banyak yang paham bagaimana cara merakit instalasi pemipaannya, fungsi dari semua komponen tapi mungkin kalian masih bingung bagaimana cara menginstalasi pemipaan kelistrikannya yang menjadi masalah terbesar bagi kalian yang masih pemula dan awam tentang mesin RO adalah masalah kelistrikan nah disini saya akan coba membahas kepada kalian bagaimana cara merangkai sebuah instalasi pengkabelan untuk kelistrikan sebuah mesin RO nah ini adalah rangkaian mesin RO sederhana dan juga saya akan menampilkan rangkaian instalasi kelistrikan mesin RO juga yang sederhana agar kalian paham dulu bagaimana cara merangkainya yang paling pokok saja nah nanti ke depannya kalau kalian ingin merangkai menggunakan instalasi kelistrikan yang lebih rumit seperti pemasangan ROC atau microcontroller atau mungkin dengan perakitan kombinasi menggunakan panel kontrol itu nanti lebih mudah setelah kalian memahami dulu kelistrikan dasarnya oke saya akan ajarkan step by step kepada kalian bagaimana cara merangkainya agar kalian paham dulu ya kelistrikan dasarnya oke ini saya akan buat tag per tag ya jadi step by step kita buat cari dulu papan modulnya ya sebentar saya cari papan modul ini saya sudah buat step by step oke ini papan demo oke kawan-kawan kita fokus ke pada papan demo oke sebelumnya akan saya bahas komponen apa saja sih yang biasanya sering dipakai atau yang harus diberikan kelistrikan di dalam mesin RO oke komponen yang paling utamanya itu ya pastinya pompa ya pompa baik itu pompa joki atau pompa booster kemudian ada lps kemudian ada radar tangki ya itu sih yang paling utama ini adalah ilustrasi radar tangki RO ya jadi ini sih komponen yang paling utama dari sebuah rangkaian instalasi mesin RO yang harus diberi pengkabelan kelistrikannya agar mesin RO bisa berjalan dengan normal contoh pompa joki itu untuk menarik air dari tangki baku mengumpan ke pompa booster karena pompa booster ini tidak bisa menghisap air dia hanya berfungsi untuk memberi tekanan air lebih besar lagi dari pompa umpan nah kemudian ada lps lps ini berfungsi untuk mengatur hidup dan matinya komponen seperti disini di booster pump apabila ada tekanan yang turun atau ada tekanan yang naik jadi lps ini singkatan dari low pressure suite atau suite pengontrol tekanan air rendah nah jadi kalau tekanan air kurang maka pompa ini akan mematikan kelistrikannya akan mematikan pompa booster kenapa karena pompa booster apabila menyala tanpa air bisa merusak komponen di dalamnya komponen pompa seperti impeller dipuser dan yang paling vital itu biasanya mechanical seal karena terjadi kering di dalam pompa ini tanpa air itu mechanical seal nya itu akan berbenturan antara carbon concept satu dengan yang lainnya hingga akhirnya pecah nah ketika ada air akhirnya bocor merembes dari sini nah yang kedua itu impeller dipusernya impeller dipuser itu kalau misalnya berputar tanpa ada air maka mereka akan saling bergesekan dan itu bahaya sekali bisa membuat last titik dari lempengan stainless yang ada di impeller dan dipuser itu lepas dan membuat menjadinya kemacetan dari pompa booster nah itu ya jadi fungsi lps untuk menghidup dan matikan pompa booster berdasarkan tekanan air kalau tekanan airnya naik sesuai yang diinginkan maka booster pump akan menyala dan tekanan air turun sampai yang diinginkan maka booster pump akan mati ya nah kalau radar tangki itu ya sama seperti yang kalian tahu dia akan mematikan mesin air apabila tangki hasil air dalam keadaan penuh dan akan menyalakan mesin air apabila tangki air dalam keadaan kosong ya nah karena disini ada dua pompa maka pastinya radar tangki ini akan mengontrol keristrikan di dua pompa ini jadi kalau mati karena tangkinya penuh ya mati dua-dua pompanya ini nah bagaimana cara menginstalasikannya disinilah kita perlu belajar oke kawan-kawan kita masuk kesini ini ada papan demo papan demo ini akan kita isi dengan beberapa komponen bahan rakitan kelistrikan ya nah disini saya sudah pasangkan radar tangkinya oke kemudian apalagi yang kita butuhkan ya kita karena ini demo ya merakitnya kita butuh rail MCB ya nah ini rail MCB untuk stop kontak pompa joki dan cnp kemudian ada lagi rail MCB untuk khusus staker staker itu colokan ya stop kontak satu lubang colokannya kemudian ada rail MCB untuk kontaktor kontaktor dan MCB ya nah jadi disini rail MCB nya tentu meletakkan kontaktor dan MCB kemudian apalagi komponen yang penting ini kan materialnya ya untuk mendudukkan komponen sekarang komponennya apa aja komponen yang paling penting itu adalah MCB ya ini MCB ya untuk pompa joki itu kita karena ini kita pakai pompa semi jet pump S80 maka kita pasangin MCB nya itu 6 ampere atau mungkin 4 ampere juga sudah bisa ya kemudian MCB pompa booster sini kita pakai CDLF2 bau CNP UK SIMG ya atau Dracos atau Europa pokoknya pompa CDLF2 itu kita pasangin MCB 10 ampere karena rata-rata kelistrikan daya yang dipakai untuk pompa booster ini di bawah 10 ampere mulai dari 9,7 ya berarti kita pasangin 10 ampere jadi apabila pompa panas ampere nya naik maka MCB ini akan turun akan drop apalagi komponen pendukungnya itu kontektor ya nah ini kontektor nya kita pakai SK10 atau SK25 terserah kalian ya yang penting jangan sampai kontektor nya lebih rendah ampere nya daripada apa daya listrik yang digunakan jadi kalau ini daya listrik yang digunakan hampir sekitar 16 ampere ya 6 tambah 10 misalnya itu maka daya listrik nya eh daya kontektor nya kalau bisa dipilih ya minimal 10 atau 25 ampere bang ini 10 gimana nah karena ini 10 ampere ini maksudnya setiap satu pin ini satu pin saklar ini L1 dan T1 ini itu dimampu dialiri sampai 10 ampere tapi kalau kita paralel maka ini lebih dari 10 ampere lagi karena kita paralel L1 dengan L2 L3 dan HO itu menjadikan daya kemampuan daya terima dari kontektor ini semakin tinggi ya jadi gak 10 ampere lagi bisa jadi 20 atau 25 ampere itu sih berdasarkan pendapat saya kalau pendapat saya salah ada yang benar silahkan tulis di kolom komentar karena saya juga bukan ahli di bidang kelistrikan tapi saya mengerti sedikit tentang ilmu kelistrikan oke apalagi komponen pendukung setelah MCB dan kontektor kita cari stop kontak PLN sumber listriknya ini sumber listrik kita pasangkan dulu sumber listrik PLN kita ilustrasikan dengan stop kontak satu lubang kemudian stop kontak untuk pompa joki ini stop kontak untuk pompa joki jadi nanti pompa SJ80 itu kita colokin ke sini pompa joki itu ya kemudian stop kontak khusus pompa CNP ya ini juga sudah kita sediakan disini jadi nanti kelistrikan untuk pompa CNP disediakan disini nanti kabel dari pompa CDLF2 bahwa CNP UK dracos itu semuanya kita colokan ke stop kontak khusus ini kemudian apa lagi ya komponen pendukungnya indikator ya indikator ini kan komponen utama nah komponen pendukung yang paling penting adalah indikator tampilan indikator ini sedang ngapain ini apa yang nyala gitu ya oke yang pertama kita pasangkan dulu volmeter nah volmeter ini kalian boleh pakai volmeter tipe E72 ya rangenya itu ada yang 0-300 ada yang 0-500 karena daya listrik di negara kita itu 220 maka kalian boleh pilih rangenya itu 0-300 nah ini tipenya E72 ya artinya dia punya ukuran dimensi itu 7,2 7 x 7 x 7 ya jadi itu nanti kalian kalau buat kotaknya atau dudukannya itu 7,3 gitu 7,3 atau 7,4 gitu ya agar bisa masuk ke dalam kotaknya itu nanti lubang kotaknya oke kemudian apalagi komponen yang penting setelah kontak voltmeter biasanya ampere saya biasa ada pasang ampere meter juga nah ini ampere meternya nah ini ampere meter saya pilih ampere meternya yang tipe direct ya artinya searah tipe searah jadi tidak pakai CT nah karena kalau pakai CT itu ribet kali dalam rakitnya nanti kalian beli itu kontaktornya bilang yang tipe direct ya tipe direct itu lubang hanya diberikan dua baut seperti ini nah ini kita bebas masukin mana in dan out inilah tipe direct tapi kalau yang CT dia harus pakai trapo lagi nah itu ribet saya enggak akan rekomendasikan dalam instalasi saya disini nah kalau kalian mau pakai yang tipe CT ya itu silahkan ya saya pakai tipe direct nah untuk arus listriknya berapa bang ya ini kan 0-600 kita enggak perlu sampai segini kita pakai yang 0-30 aja karena daya listriknya rata-rata itu masih di bawah 30 ampere 25 10 16 lah gitu ya jadi pilih yang 30 aja direct yang 30 ampere oke setelah itu apa ya lampu-lampu lampu-lampu seperti lampu merah ini lampu untuk khusus standby PLN nanti kita menandakan PLN sudah masuk kita hubungkan ke lampu merah kemudian lampu kuning ini sebagai penanda untuk pompa joki artinya kalau pompa joki atau pompa pembantu itu nyala itu lampu kuning itu menyala juga kemudian lampu hijau nah lampu hijau ini khusus untuk pompa booster ya baik itu CNP UK Draco SIMG atau apapun yang untuk pompa booster nah itu kalau nanti pompa booster menyala maka lampu hijau ini juga akan menyala oke kemudian komponen pendukung lainnya adalah ini ini ada stop kontak oh bukan ya adalah terminal kabel ya terminal kabel ini adalah tempat untuk menghubungkan antara jalur komponen utama dengan jalur komponen distribusi ya jadi terminal kabelnya disini saya pakai yang 12 pin karena ini untuk demo ya ini saya pasangkan ke sini agar kalian lebih memahami di lapangannya ya kalian boleh tidak pakai boleh pakai tapi kalau di panel kontrol biasanya wajib pakai terminal kabel kemudian ada terminal masa nah ini terminal masa ini biasanya saya gunakan sebagai penghubung untuk masa nol atau masa api ya masa masa ya jadi biasanya saya disalur pasang disini sebagai kumpulan dari masa nol dari kabel nol ya saya pasangkan disini nah kalau di panel kontrol ini juga ada tapi biasanya kalau kalian pakai beli yang mcb box pristo 8 group yang biasa saya pasang di mesin mesin eros saya kabel masa ini sudah disediakan terminal masa ini sudah disediakan oke abis itu bang udah lengkap ini semuanya ya sudah lengkap ada pln arus pln ini sudah ada sudah tersedia mcb nya sudah kontaktor sudah nah gimana bang cara merangkainya oke cara merangkainya ini dia pertama pertama ya kalian hubungkan dulu kabel pln ini dengan terminal kabel ya kalian buat dulu jalurnya kabel pln ini ke terminal kabel nah ini dia nah ini ada kabel pln ini nah ini ada stacker ada kabelnya nah di kabel itu kan biasa ada dua kabel di dalam nya ya kalau enggak warnanya hitam biru kadang coklat biru ada yang hitam merah ya nah ini saya umpamakan kabel nya itu coklat biru atau hitam biru ya oke nah disini kita letakkan kabel hitam biru ini di terminal kabel nomor satu dan dua ya ingat ini adalah kabel listrik masuk pertama berarti ya kemudian kita tandain bahwasannya yang hitam ini adalah nol yang biru ini adalah apinya atau pasanya ya lainnya ya istilahnya begitu nah kemudian kita pasangkan yang pertama pertama itu adalah nolnya dulu ya misalnya nolnya dulu jadi kabel nol dari PLN ini kita hubungkan ke masa kabel nol dari PLN kita hubungkan ke masa ya kemudian kabel api ya kabel api kita hubungkan ke kontaktor kabel api dari PLN kita hubungkan ke kontaktor ini dia ini kabel apinya kita hubungkan ke kontaktor di T1 T1 kemudian itu tadi saya bilang setiap satu terminal satu kutub ini bisa di bebani arus itu 10 ampere nah biar tidak panas kontaktornya dan lebih stabil agar bisa menambah beban arusnya kita perlu jumper ini antara T1 T2 D3 dan HO jadi gimana bang kalian buat jumper seperti ini nah kalian buat jumper sorry nah kalian buat jumper gini jumper antara T1 dengan T2 T2 dengan T3 T3 dengan HO ya kalian buat jumper nya gini nah HO ini sebetulnya NO ini salah tulis NO normal open ya nah kalau udah begini berarti ini mengalir arusnya di paralel arusnya T1 T2 T3 T4 ini hanya untuk jalur positif atau jalur api atau jalur pasa ya nah setelah itu kita buat lagi jumper di apanya di L1 L2 L3 dan NO ini kita buat jumper nya nah seperti ini juga jumper nya kalian buat oke kemudian kita pasang juga 2 jumper untuk MCB nah gini karena MCB ini adalah tempat pembagian arus listrik dari jalur-jalur distribusi kalian jumper dulu berarti kalau kalian jumper gini mana input nya berarti input nya berarti bagian atas output nya itu di bagian bawah oke kemudian ini kita sudah jumper bang nah kita bahas kontektor dulu kontektor itu kawan-kawan adalah komponen yang menghubungkan aliran atau saklar yang membutuhkan arus listrik yang besar yang mengalirkan arus listrik yang besar menggunakan arus listrik yang kecil kontektor itu bisa disebut juga dengan magnetic suite yang bisa menghubungkan sebuah kutub saklar dengan bantuan selenoid jadi selenoid diberi tegangan listrik itu menjadikan selenoid ada medan magnet maka medan magnet tadi akan menarik per yang akan menghubungkan dua kutub saklar per itu akan ditarik sampai selenoid terputus dari arus listrik selenoid itu koil atau sepul sepul itu pasti punya dua kutub yang harus diberikan arus listrik kutubnya itu di kontektor disebut dengan A1 dan A2 kutubnya disebut dengan kutub A1 dan A2 disini kontektor tipe ini itu A1 hanya satu kutub A2 punya dua kutub A2 di atas dengan A2 yang ada di bawah ini ya nah maka agar bisa kontektor ini bekerja dengan baik dengan apa sempurna maka kita perlu memberikan arus listrik di kontektor ini ya kita perlu memberikan arus listrik ke kontektor ini nah kita bahas tadi kita sudah masukkan api ya pasa di T1 sampai T3 dan HO maka kita harus jumperkan apinya ke A2 kita anggap A2 ini coil yang khusus untuk diletakkan jalur api atau pasa walaupun kalian boleh juga meletakkannya di A1 tapi untuk mempermudah rangkaian instalasi kita kita letakkan api listrik di A2 nah ini kalian buat jumper nya nah ini jumper antara HO ke A2 artinya disini apinya dihubungkan ke A2 berarti A2 ini sudah masuk api PLN atau pasanya dari PLN atau lainnya nah disini berarti kalau A1 dikasih negatif berarti A1 kontaktor ini langsung nyala kalau A1 dikasih 0 berarti kontaktor ini sudah nyala akan bunyi biasanya jedek ketika bunyi seperti itu maka arus listrik dari T1 nanti akan mengalir ke L1 begitu juga T2 mengalir ke L2 karena ini di jumper semua nah paham ya disitu berarti kita sudah memberikan arus listrik api ke A2 oke kemudian lanjutannya bang untuk bagian atas oke kita bahas nah di bagian atas ini berarti kan adalah jalur api atau jalur pasa yang standby ya apabila kontaktor nyala maka L1 L2 L3 L dan HO ini akan dihubungkan dengan pasa dari arus listrik nah ini kalau kita hubungkan L1 ini dengan jumper dari input 2 MCB maka sudah mengalir arus listrik ke 2 MCB ini tapi kita tidak mau kita mau memonitor dulu berapa arus listrik yang dipakai dari apa ini instalasi ini berarti kita perlu menghubungkan api dari L1 L2 L3 dan HO ini ke ampere meter ya ke ampere meter maka kita cari nah ini ini adalah kabel yang menghubungkan jalur api dari kontektor menuju ampere meter karena ampere meter kita tipe direct nah disini saya letakkan ampanya kabelnya bebas mau bagian bawah mau bagian atas bebas oke kita coba hapus dulu ini papan modul kita hapus dulu papan modul agar kalian bisa lihat oke ini dia nah jadi kalian bebas ngeletakkannya mau di bawah mau di atas kalau direct bebas nah karena dia direct ini berarti antara baut atas dengan baut bawah ini kalau diukur dengan ohm meter ini menyambung artinya selalu kita masukkan ke atas berarti di bawah ini sudah ada api ya sudah ada api baut bawah ini sudah ada api nah keluaran dari baut bawah atau output dari ampere meter kalau atas ini input yang bawah ini output keluaran output dari ampere meter itu kita hubungkan ke 2 mcb ini output nya kita hubungkan ke 2 mcb bagi yang 6 ampere dan 10 ampere oke nah disini berarti mcb bagi sudah diberikan arus listrik melalui ampere meter tapi tetap melalui jembatannya itu adalah kontektor ini apabila kontektor ini nanti dihubungkan arus listrik maka mengalirlah mengalirlah arus listrik pasa ke atas dan juga mengalirlah ke ampere meter diukur berapa dayanya yang terpakai nah dari ampere meter kemudian dialirkan ke mcb bagi nah keluaran dari mcb bagi ini nanti tinggal mendistribusikan mau kemana oke nah kemudian kita bahas yang mana lagi dulu mcb bagi mau mcb bagi dulu kita bahas oke keluaran dari mcb bagi ini kita sudah tentukan yang 6 ampere itu untuk pompa joki 10 ampere untuk booster maka kita pasangkan dulu mcb baginya yang untuk pompa joki nah ini mcb bagi untuk pompa joki outputnya itu kita pasangkan dulu ke lampu indikator kuning nah disini berarti lampu indikator kuning ini yang untuk pompa joki sudah diberikan arus listrik pasa atau api nah ini kan baru ke lampu ya kemudian yang ke ininya mana bang yang ke stop kontaknya gitu kan oke kita lalu hubungkan kabel apinya yang ke stop kontak ini nah ini kita anggap pin nomor berapa ini 1 2 3 4 5 6 pin nomor 6 ini adalah api untuk ke pompa joki ke stop kontak satu lubang pompa joki nah kita tinggal hubungkan lagi ke stop kontak pompa joki oke ini dia nah disini kita sudah hubungkan api dari terminal kabel dari mcb 6 ampere ini ke stop kontak satu lubang khusus pompa joki apinya sudah masuk tinggal nolnya nolnya gampang kalian tinggal hubungkan nolnya pompa joki ke terminal masa yang khusus tempat nol ya ini saya pasang terus oke nah ini dia jadi nolnya dari stop kontak pompa joki kita hubungkan ke terminal masa khusus nol maka disini berarti nolnya sudah terhubung nah tinggal naikkan mcb saja yang 6 ampere ini tuas mcb 6 ampere ke atas maka mengarir sudah alur listrik untuk pompa joki tapi nunggu kontaktor dinyalakan paham ya nah kemudian kita bahas lagi mcb bagi yang 10 ampere khusus untuk pompa booster baik itu cnp uk draco simg proto apa prokon ya rotoplo apapun itu yang kalian jadikan sebagai pompa booster nah outputnya ini kita satu hubungkan dulu kabel apinya itu ke lampu khusus untuk monitor pompa booster ini hijau maka kita hubungkan lampu hijau berarti lampu hijau ini sudah diberikan arus listrik api atau pasa nah kemudian kita hubungkan juga arus listrik untuk kabel api nah ini kabel api dari 10 ampere ini dari mcb pompa booster ke terminal kabel yang nomor 10 ya nanti dari terminal kabel ini dihubungkan ke kabel pompa stop kontak pompa booster ya pompa booster ini atau di sini pompa cnp saya tulis nah nolnya nanti dihubungkan lagi ke terminal masa khusus 0 ya jadi kita pasangkan nih kabel 0 nih kabel 0 khusus untuk pompa booster sudah dihubungkan ke terminal masa ya nah ini berarti di sini pompa joki sudah diberikan arus listrik pompa booster sudah diberikan juga arus listrik tinggal nunggu kontaktor nyala saja ya nah kemudian bagian ini sudah selesai ini kecuali ini tadi saya bilang penghubung untuk ke A1 oke bang ini terminal kabelnya ini kan lampu indikator joki dan booster sudah kita pasang nah ini yang merah belum bang ini kemana oke kita hubungkan kabel api untuk lampu merah ya ini kita hidupkan nah ini kabel api untuk lampu merah diambil dari A2 loh kok diambil dari A2 bang iya karena kan A2 ini berhubungan A2 atas ini berhubungan dengan A2 bawah yang A2 bawah ini sudah dialirkan jalur pasa atau jalur api maka sudah pasti di A2 ini juga mengalir jalur api atau jalur pasa ya itu kita tarikkan aja kabelnya menuju ke lampu merah artinya tanpa kontektor dinyalakan pun lampu merah ini sudah nyala karena apa karena disini sudah mengalir alus listrik di A2 bawah A2 atas karena A2 bawah sudah diberikan arus listrik karena sudah mengalir listrik ke A2 atas maka otomatis lampu merah ini pasti bakal nyala tapi ini belum bisa nyala kenapa karena belum dipasangi kabel 0 nah yuk kita pasangi kabel 0 khusus untuk lampu oke kabel 0 khusus untuk lampu indikator ini saya paralel semua lihat yes di paralel ya kok di paralel iya dong kan gak ada masalah karena ini hanya untuk memberikan arus listrik 0 ke semua lampu jadi jumper aja terminal lampu yang hijau kabel 0 nya di jumper dengan terminal lampu warna kuning terus terminal lampu warna kuning kabel 0 nya di jumper dengan terminal lampu warna merah nah kemudian terminal lampu warna merah di hubungkan ke kabel terminal masa khusus 0 maka disini sudah mengalir arus listrik khusus untuk lampu apabila nanti kontaktor ini apabila listrik ini dinyalakan lampu merah sudah nyala tapi lampu kuning sama hijau tidak akan nyala kecuali dinaikkan mcb 6 ampere dan 10 ampere tapi mcb 6 ampere 10 ampere ini belum mau nyala kalau A1 belum di trigger belum diberikan arus listrik 0 oke sekarang kita mau menghidupkan kontaktor ini bang ini kayaknya sudah hampir komplit nih bang gimana bang oke tapi sebelum itu ada nih yang atas belum kita pasang yaitu volmeter ayah oke bang arus listrik volmeter ini gimana hubungkannya oke volmeter ini butuh 2 jalur tegangan atau 2 jalur listrik yaitu 0 dan pasa nah kontaktor ini kita ambillah apinya untuk kontaktor ini dan 0 nya nah kita hubungkan dulu api untuk ke volmeter nah ini api untuk volmeter diambil dari input atas mcb loh kok gitu bang ya boleh karena apa karena input atas mcb ini dia berhubungan dengan arus listrik juga melalui ampere meter ya melalui ampere meter maksudnya apa nih bang sekarang gini kalau nanti kontaktor menyala ini kan PLN langsung nyala dari lampu merah indikatornya menunjukkan lampu merah nyala ini artinya PLN sudah masuk ke rangkaian mesin RO tapi mengetahui kontaktor sudah nyala tidak kan tidak ada indikator indikatornya ini volmeter begitu nanti kontaktor nyala berhubung arus listrik ke L1 L2 L3 dan HO ini maka ampere meter akan menghubungkan arus listrik ke 2 mcb bagi dan juga diparalel kan ke volmeter maka ketika nanti nyala jedek maka polmeternya akan naik nah polmeter ini akan naik dan bekerja kalau diberikan jalur 0 nah kita pasang jalur 0 untuk ke ampere meter eh ke ini jalur 0 untuk ke polmeter ini kita pasang nah ini jalur 0 nya nah ini jalur 0 nya kita pasang disini kemana ini bang ke ini terminal masa khusus 0 ya kan maka disini ketika nanti kontaktor nyala diberikan arus 0 kepada kontaktor maka kontaktor nyala maka ampere meter akan mengirimkan sinyal api ke dua MCB dan juga ke kontaktor maka secara otomatis volmeternya jarumnya akan naik menunjukkan tegangan listrik disitu menandakan bahwasannya arus listrik sudah mengalir kontaktor sudah nyala MCB kalau dinaikkan sudah nyala 10 ampere 6 ampere dinaikkan sudah nyala sudah menghidupkan kelistrik untuk pompa joki dan pompa booster oke sekarang kita akan memasangkan kabel 0 untuk kontaktor nah ini finalnya ya gimana bang cara menghubungkan kabel 0 ke kontaktor dan juga ini bang radar tangki otomatisnya belum dipasang juga nah ini gimana oke kita kita butuh juga kan pengontrol untuk menghidup dan matikan sistem kelistrikan kita benar gak nah disini kita butuh satu buah saklar nah disini saya pilih saklarnya boleh emergency suite boleh selektor suite atau apapun yang ingin kalian jadikan saklar untuk emergency atau untuk gawat darurat atau untuk menghidupkan dan mematikan sistem kelistrikan kalian nah saya pilih disini selektor suite nah atau boleh juga emergency suite nah biasanya sih saya pasang emergency suite tapi ini saya tampilkan selektor suite nah saya akan pasang pinnya itu di salah satu pin mau pin atas pin bawah itu sama karena dia hanya ada dua kondisi bisa menghidupkan jalur bawah saklar bawah dan juga bisa menghidupkan jalur saklar atas kalian lihat nih ada pairnya pairnya ini ada ada disitu ada pin untuk menghubungkan dua kutub saklar nah disini kalau kondisinya itu satu atau dua kayak ini saklar atas sedang terhubung yang bawah tidak maka kalau kita putar atau kita pencet maka akan berpindah tuasnya menghubungkan kutub bagian bawah nah kita pilih salah satunya ya malian mau pilih yang mana itu terserah nah kita hubungkan disini berarti ini perjalanan nol ya perjalanan nol nah perjalanan nol itu kita akan hubungkan kabel nol ke radar loh kok kabel nol ke radar dulu bang ya kita hubungkan dulu kabel nol ke radar ini pin nomor dua kita dari kabel masa ini kita akan hubungkan ke radar ya nah ini kabel radarnya kita pasang dulu oke ini kabel radar kabel radar itu dipasang nya dimana bang dipasang nya di B1 dan B2 atau A1 A2 atau di bagian baut paling bawah biasanya kalau kalian beli radar saklarnya itu baut atasnya itu kosong gak ada yang selalu disediakan itu hanya di bagian bawah nah bagian bawah ini yang kalian pasangi untuk ke kabel radar nah kondisi ini apabila benang benang radar itu menggantung maka kondisi saklar akan on akan menghubung kutub saklarnya dan apabila kabel radar ini mengambang akhirnya air lagi penuh membuat bola pelampung ini naik dan talinya mengendur mengambang maka kondisi saklar dari radar ini akan membuka artinya mati ya nah kalian hubungkan kabel radar kalian itu disini dan di terminal ini kalian hubungkan di terminal A2 dan A3 nah kita anggap ini kan semuanya kabel radar radar ini tidak boleh positif negatif hanya satu jalur saja kalau api api kalau 0 0 nah ini kabel radarnya saya gunakan jalur 0 jadi lebih aman nah disini kita anggap perjalanan dari kabel masa PLN yang ini 0 kita hubungkan dulu ke jalur 0 disini nah karena ini radar posisinya mengambang artinya lagi menggantung eh lagi mengambang lagi kendur maka ini dalam keadaan mati nah apabila ini kondisi airnya dalam keadaan kosong maka bola pelampung ini menggantung dan benangnya menjadi tegang akan menarik saklar maka akan mengalirlah arus 0 di jalur kabel biru ini nah disini nah kabel 0 inilah yang mengumpan nanti kita hubungkan ke kemana ke selektor suite ya nah ini kabel 0 yang di jalur biru ini kan jadinya jadi arus listrik 0 kita taruh lah ke selektor suite ini kita taruh di pin saklar bawah misalnya kita taruh di pin saklar bawah nah kemudian kalau begitu bang ini rangkaian untuk saklar dengan radar ini seri iya benar nah lalu dari kabel apa saklar ya dari saklar emergency suite atau selektor suite ini kita hubungkan kabel 0 nya kemana ke sini ke A1 dari kontektor ke A1 dari kontektor maka seperti ini ya sudah kalian hubungkan nah kalau misalnya kita tekan ini saklar atau kita putar dia ke posisi tuas bawah saklarnya menghubungkan kelistrikan di kutub saklar bawah misalnya ke posisi 1 atau 2 itu biasanya kalau 1 dia kebawah kalau 2 dia ke atas nah kalau ini kita putar ke 1 selektor suite nya kita putar ini ke 1 maka dia akan ini misalnya akan saya putar misalnya begini ke 1 gini ya contoh ya maka begini akan mengalirlah arus 0 dari radar ke saklar kemudian saklar ke A1 maka ketika seperti ini menyalalah kontektor menyalalah kontektor ya dan volmeter juga naik jarumnya kemudian arus listrik menghubung ke 2 MCB nah kalau misalnya MCB ini saya naikkan saklarnya maka akan menyalalah ini semua pompa joki dan pompa booster kalau misalnya MCB ini kita naikkan tuasnya ke atas naikkan tuas ke atas kan nyala gitu maka akan menghubung arus listrik ke semua stop kontak untuk pompa joki dan pompa booster nah kalau misalnya kalian sediakan kabel untuk ke masing-masing stop kontak ini maka akan mengalirlah arus listrik ke komponen mesin ro ya pompa joki dan pompa booster sampai kapan sampai air ro penuh dan radar bola mengantung mengambang dan saklar mengendur dan saklar pun akhirnya memonitor dia mematikan arus 0 nah ketika arus 0 mati dan ini saklar dalam posisinya masih ke nomor 1 artinya masih on dan dia juga akan terputus arus listriknya karena diputuskan oleh radar maka kontaktor akan mati atau kondisi radar sedang kondisi on atau menghubung atau tertutup maka mengalirlah arus listrik ke kontaktor ya kan begitu kontaktor akan menyarakan volmeter dan menghubungkan arus listrik ke 2 MCB bagi tapi kalau saklarnya ini saya buat ke posisi 0 atau 2 maka terputus juga arus 0 ke kontaktor nah karena terputus arus 0 ke kontaktor maka matilah juga ke listrikannya volmeter mati MCB2 2 MCB ini 6 ampere dan 10 ampere akan kehilangan arus listrik kenapa karena jalur apinya terputus karena selenoid dari kontaktor mati maka matilah kelistrikan untuk pompa joki dan pompa boster paham paham bang jadi ini memasangkan lps ini dimana bang nah pemasangan kabel lps ini kalian boleh hubungkan langsung dengan ini pompa cnp atau pompa booster kalian putus salah satu kabelnya ini baik yang 0 ataupun yang api hubungkan ke lps tapi ingat ya ini hanya berlaku untuk pompa booster yang kecil misalnya cdlf 9 atau cdlf 11 kenapa cdlf 9 dan cdlf 11 itu listriknya hanya 1,1 kW atau sekitar 6 ampere sekitar 6 ampere nah ini masih sanggup karena lps ini rata-rata daya kemampuan daya arus listriknya itu mampu menampung sampai 10 ampere tinggal putus ini itu aja atau kalau misalnya kalian mau buat kontektor khusus untuk pompa booster maka ini hanya dihubungkan ke A1 dan A2 dari kontektor khusus pompa booster nah itu kalau untuk rangkaian panel nah kalau dalam rangkaian instalasi kelistrikan ro sederhana saya jarang pakai lps jarang pakai lps karena nanti sistem kontrol tidak ada airnya hanya dimainkan oleh radar nah radarnya itu nanti saya pasang dua nah radarnya saya pasang dua seperti ini itu untuk mana bang radarnya satu untuk ke air baku nah radarnya satu untuk ke air baku dan pemasangan kabel radarnya itu di atas saya pasang kabel radarnya di atas sini nah saya pasang kabel radarnya di atas sini nah nanti pengkabel radarnya itu di seri di seri jadi di seri itu misalnya begini kabel yang hitam ini kemari dulu nah yang biru baru ke sini ke pin 1 ini anehnya pin 1 pin 2 ya misalnya ini A1 A2 ya kabel dari yang hitam di A1 ini saya akan pindahkan ke kabel eh ke terminal kabel atau ke pin baut yang B1 yang atas ya kemudian B2 yang atas ini akan saya hubungkan ke kabel A1 yang bawah jadi di seri kalian pahami misalnya begini ini saya akan tarik kabelnya kemari nah yang ini saya akan tarik ke sini nah di seri pahami ya di seri nah ini juga nanti prinsip kerjanya gini lagi enak enak mesin RO berjalan tiba-tiba tangki kosong tangki baku kosong maka tangki baku akan menarik kan ini menggantung menggantung karena kita pasang pinnya di B1 B2 maka ini akan memutuskan arus 0 walaupun A1 dan A2 dari radar tangki hasil itu lagi monitor kosong dia lagi nyambung gitu diputusin sama radar di tangki baku maka putus arus listrik untuk ke panel kontrol maka karena terputus arus listrik ke panel kontrol maka mati ini listrik untuk pompa joki dan pompa booster nah seperti itu ya oke kawan-kawan itulah penjelasan cara saya merangkai instalasi kelistrikan untuk mesin RO sederhana nah jadi kalian yang kebingungan memasang instalasi kelistrikan selama ini ya belum pernah saya bahas maaf saya juga banyak kesibukan jadi saya belum sempat bahas tapi alhamdulillah ini sudah saya bahas dan terbahas mudah-mudahan saja bisa memberikan penambahan ilmu kepada kalian untuk bisa merakit sendiri kelistrikan mesin RO kalian nah ini rasa saya adalah postingan tentang kelistrikan mesin RO yang sudah sangat kompleks dan jelas sekali kalau kalian yang awam memahaminya pelan-pelan seperti ini saya yakin kalian pasti bisa kerjakan cuman ya mungkin kalau kalian sudah mahir kalian gak perlu seperti ini papan modul tinggal mungkin sambung-sambung selasiban atau gimana ya nah ini kan konteksnya seperti dibuatkan ke panel atau ke papan demo untuk anak sekolah ya anak sekolah STM nah alhamdulillah karena saya dulu jurusan listrik elektronik dan saya pernah mempelajari kelistrikan selama satu tahun sebelum saya ke elektronik nah belum sempat hilang ilmu saya masih bisa saya bagikan kepada kalian nah seperti inilah versi saya menjelaskan tentang cara merangkai kelistrikan untuk mesin RO segala tipe versi saya ya jadi mesin RO buatan saya itu kelistrikannya seperti ini kenapa saya buat seperti ini sederhana banget bang agar end user yang membeli produk saya bisa memperbaiki sendiri dan komponennya mudah didapat komponennya mudah didapat nah ini berapa bang biaya habis untuk merangkai kelistrikan seperti ini kalau kalian rangkainya di papan akrilik yang yang biasanya saya ini saya pasang ya di mesin mesin saya itu menghabiskan biaya sekitar Rp650.000 komponennya itu sudah termasuk kabel sudah termasuk kabel jadi itu biayanya sekitar Rp650.000 nah kalau kalian buat ke panel kontrol ya itu pasti lebih mahal lagi karena panel kontrolnya itu kalau yang Rp30.000.40.000 aja harganya paling murah itu sekitar Rp300.000 ya mungkin hampir Rp1.000.000 kalian kena Rp1.500.000 nah ini kan kalau mesin Rp1.000.000 buatan saya selalu seperti ini nah ini menghabiskan biaya ini untuk kelistrikannya termasuk kabel kabel dak itu sekitar Rp650.000 nah jadi kalau kalian merangkainya sendiri ya sediakan uang segitu ya nah saya juga melayani penjualan panel kontrol ini berikut akriliknya dan komponen komponennya juga jadi kalian disana kalau kalian ingin merakit mesin erosir sendiri kalian tinggal buat rangka ininya saya kirim berikut instalasinya itu sudah lengkap ada kontektor juga ada MCB nya juga ya lampu indikator ampere meter ya termasuk ini nah ini menghabiskan biaya itu sekitar 1 juta 600 ya 1 juta 600 karena ada pembelian flow meter ini lagi pressure gate ya semua itu menghabiskan biaya 1 juta 600 nah itu saja mungkin kawan-kawan yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini tentang kelistrikan mesin eros mudah-mudahan saja bermampaat bagi kalian semua dan saya juga sebagai amal jariah terima kasih sudah menonton video saya sampai habis jika ini kalian sukai silahkan kalian like video saya dan jika ini bermanfaat silahkan kalian share kepada kawan-kawan kalian dan bagi kalian yang baru datang di channel saya saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang jangan lupa subscribe aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu terhubung dengan video-video dari saya taufik ramadhan si tukang air medan oke kawan-kawan terima kasih banyak jajakumum lahu khairan wabarakallah fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh